Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bahasa Hari ini kita akan membahas tentang ejaan dalam bahasa Indonesia Nah, dalam penggunaan bahasa Indonesia kita mengenal adanya ragam bahasa Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda Baik itu berbeda menurut topik yang dibicarakan Ataupun menurut hubungan antar pembicaranya sampai menurut medium pembicaraannya Nah, kalau dilihat dari segi sarana penggunaannya Ragam bahasa terdiri dari dua macam Yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis Masing-masing dari ragam bahasa ini punya unsur segmental Dan unsur suprasegmental yang membentuknya Mari kita bicarakan Dalam ragam bahasa lisan Unsur segmentalnya berupa tuturan atau ucapan yang keluar dari alat tutur manusia Seperti bunyi huruf, bunyi kata, ataupun sebuah kalimat Sedangkan unsur suprasegmentalnya bisa berupa Tekanan atau keras lembutnya suara Durasi atau panjang pendeknya suara Nada atau tinggi rendahnya suara Sampai intonasi Naik turunnya suara Nah, dalam berkomunikasi menggunakan bahasa lisan ini Unsur suprasegmental itu membantu kita Untuk menyampaikan pesan Agar sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan Misalnya nih, saat kita mengucapkan kalimat Ayah pergi ke kota Jika kita memberikan penekanan naik pada akhir dalam kalimat tersebut Seperti Ayah pergi ke kota Maka mitra tutur kita Atau orang yang menjadi penyimak tuturan kita Akan paham bahwa kalimat tersebut adalah sebuah kalimat pertanyaan Begitu juga jika kita memberi penekanan yang datar Pada nada akhir dalam tuturan tersebut Seperti contohnya Ayah pergi ke kota Maka orang akan paham Bahwa tuturan kita adalah sebuah informasi Atau sebuah pernyataan Nah, sebetulnya demikian juga dalam ranah bahasa tulis Hanya saja bedanya Dalam ragam bahasa tulis Tiap tuturan itu tidak diucapkan secara lisan Tetapi diwakili dengan simbol-simbol huruf Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli Yaitu Goris Keraf Bahwa bahasa tulis adalah representasi bahasa lisan Yang dihadirkan kembali dalam bentuk simbol-simbol tulis Huruf atau fonem tersebut Bergabung menjadi morfem yang meliputi suku kata dan kata Hingga menjadi sebuah kalimat dalam bentuk tertulis Itulah yang disebut dengan unsur segmental bahasa tulis Sedangkan unsur suprasegmental dalam bahasa tulis Yaitu tanda baca atau punktuasi yang akan kita pelajari nanti Nah, penggunaan tanda baca yang tepat Juga akan sangat membantu penyampaian gagasan yang tepat Dari penulis kepada pembaca Topik tersebut dibicarakan dalam sebuah istilah yang bernama ejaan Saya yakin teman-teman sudah punya sedikit banyak pengetahuan soal ejaan Khususnya ejaan dalam bahasa Indonesia Jadi mari kita ingat-ingat kembali pengetahuan kita tentang ejaan Kalau didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Ejaan adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi Baik itu kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan Atau berupa huruf-huruf Serta penggunaan tanda baca Nah, di kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang penulisan huruf Mulai dari huruf abjad, huruf vokal, konsonan, hingga aturan penggunaan huruf tebal dalam kaidah bahasa Indonesia Namun sebelum itu mari kita ingat sebentar yuk Tentang sejarah ejaan yang digunakan di negara kita sejak pertama kali sampai hari ini Nah, aturan penggunaan ejaan di Indonesia ini sudah mengalami perubahan yang cukup banyak Yaitu ada enam kali perubahan Meskipun tiga di antaranya tidak benar-benar diresmikan atau digunakan Kita mulai dari yang pertama Yaitu ejaan van Opusjen Ejaan ini diambil dari nama penyusunnya Yaitu seorang warga Belanda bernama Charles van Opusjen Ejaan ini adalah pendoman resmi ejaan pertama bahasa Indonesia Yang saat itu masih disebut dengan bahasa Melayu Mulai berlaku pada tahun 1901 Salah satu contoh penggunaan ejaan ini Ada di nama presiden pertama Republik Indonesia Yaitu Insinyur Soekarno Penulisan huruf U yang saat itu masih dilambangkan dengan gabungan huruf O dan E Dan ejaan ini kemudian digantikan dengan ejaan kedua Yaitu ejaan Suwandi Yang mulai berlaku pada tahun 1947 Lagi-lagi nama ejaannya diambil dari nama penyusunnya Yaitu Raden Suwandi Yang ketika itu menjabat jadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tetapi selain dikenal dengan sebutan ejaan Suwandi Ejaan ini juga punya nama lain Yaitu ejaan Republik Apa sih pembaruannya dari ejaan Van Opusjen ke ejaan Suwandi? Salah satunya adalah penggunaan diphtong Atau gabungan dua huruf vokal O dan E Yang diganti menjadi huruf U Dan dihapuskannya tanda apostrof Dalam penulisan kata Nah, tanda apostrof ini Ada yang diganti menjadi huruf K Ada juga yang tidak dituliskan sama sekali Contohnya pada kata Jumat Kalau dulu ditulis Jumat Sekarang atau sejak ejaan Suwandi Apostrof di antara M dan A Itu hilang menjadi Jumat Tanpa apostrof Jadi, kalau sampai hari ini Kamu masih pakai apostrof dalam menuliskan Nama hari Jumat Maka perlu dipertanyakan Kamu itu manusia yang hidup di zaman apa? Apakah era 1947 sampai 70-an? Sebab ejaan ini berlaku sejak 1947 1947 hingga 1972 Namun dalam rentang 25 tahun yang cukup panjang itu Dalam penggunaan ejaan Suwadi Atau ejaan Republik ini Ada beberapa kali usulan pembaruan Atau penyempurnaan ejaan Yang pertama atau yang selanjutnya Yaitu ejaan ketiga Yaitu ejaan Pembaharuan Yang diusulkan tahun 1954 Oleh Profesor M. Yamin Pembaharuan yang diusulkan diantaranya Itu membuat standar diphtong Ai, Au, dan Oi Dibaca menjadi Ai, Au, dan Oi Selain itu tanda hubung Juga tidak digunakan Dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal Seperti kupu-kupu, laba-laba, alun-alun, dan seterusnya Namun sayangnya Ejaan ini tidak diresmikan Selain ejaan Pembaharuan Ada juga usulan lain yang tidak diresmikan Yaitu ejaan Melindo Yaitu ejaan yang merupakan akronim dari Melayu Indonesia Ejaan ini diusulkan tahun 1959 Yang bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan oleh kedua negara Yaitu Malaysia dan Indonesia Tapi saat itu gagal diresmikan Akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia ketika itu Satu lagi usulan ejaan yang tidak diresmikan Yaitu ejaan LBK Yang merupakan singkatan dari Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Nah barulah pada tahun 1972 Ejaan Republik atau Ejaan Suwanti ini Ini digantikan secara resmi dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD Ejaan ini cukup awet ya Bertahan sejak 1972 hingga 2015 kemarin Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaedah penggunaan bahasa Indonesia Antara lain tentang huruf atau unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf, penggunaan huruf kapital, dan sampai penggunaan huruf bercetak miring dan lain sebagainya Nah sejak 2015 EYD sudah tidak berlaku lagi Dan digantikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia atau EB Meski sudah 6 tahun berlaku sejak 2015 Tapi tidak dibungkiri bahwa masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui atau belum memahami bahwa aturan Ejaan Bahasa Indonesia saat ini sudah berganti Mereka masih memahami bahwa aturan penggunaannya yaitu ada di dalam EYD Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 50 tahun 2015 tentang PUEBI Ejaan Bahasa Indonesia resmi berlaku sebagai Ejaan Baru Bahasa Indonesia Konon katanya latar belakang diresmikannya Ejaan Baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan teknologi dan seni Sehingga pemakaian Bahasa Indonesia menjadi semakin luas Ejaan ini diresmikan untuk semakin menyempurnakan EYD Terutama dalam hal penambahan diftong, penambahan huruf kapital, dan cetak tebal Aturan penggunaan Ejaan ini disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa diakronimkan dengan PUEBI Semakin berkembangnya teknologi, membuat PUEBI dapat diakses dengan mudah di kanal daring maupun secara digital Selain PUEBI, KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tesaurus Bahasa Indonesia Juga sejumlah aturan kebahasaan seperti panduan Ejaan Juga tersedia dalam bentuk atau format PDF dan bisa diperoleh oleh teman-teman secara gratis di laman Badan Bahasa RI Seperti yang sudah saya sampaikan pada Salindia sebelumnya Bahwa pembahasan kita tentang Ejaan hari ini akan berfokus pada penggunaan huruf Mulai dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf konsonan, huruf diptong, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal A, huruf abjad Saya yakin sekali, teman-teman pasti sudah mengetahui ke-26 huruf berikut ini Mulai dari huruf A hingga huruf Z Nah, berikut ini adalah tabel yang saya kutip dari PUEBI Mulai dari penulisan kapitalnya, non-kapitalnya, hingga pengucapannya dalam aturan baku bahasa Indonesia Saya rasa teman-teman perlu bersyukur loh Bahwa pengucapan atau pengejaan huruf dalam bahasa Indonesia itu selaras Dengan penggabungannya ketika menjadi suku kata maupun menjadi kata Dari pengalaman yang pernah saya temui, ketika saya menjadi pengajar BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing di Thailand Selatan Salah satu alasan yang membuat anak-anak keturunan Melayu di sana cukup sulit belajar membaca dalam bahasa Melayu adalah Karena antara pengejaan huruf dengan bentuk rangkaiannya itu berbeda Misal, ketika kita mengeja huruf A, Y, A, dan M Maka kita akan mengejanya dengan cara A, Y, A, Y, M, Y, M, A, Y, M Begitu kan? Tetapi di Thailand sana, di eja seperti pengejaan huruf dalam bahasa Inggris Yaitu E, Y, E, M Tetapi harus dibaca ayam Itu kan menjadi sebuah kesulitan Sementara kita tidak melakukan itu Baik, lanjut ke pembahasan penggunaan huruf selanjutnya Yaitu huruf vokal Dalam bahasa Indonesia, kita punya lima simbol huruf vokal Yaitu A, I, U, E, dan O Tetapi terdapat tiga variasi pada huruf vokal E Yaitu E, E, dan E Nah, untuk membedakan ketiganya Digunakan penanda khusus yang letaknya di atas huruf Yang bisa kita sebut dengan diakritik Diakritik pertama pada huruf vokal E Yaitu berdiakritik taling tertutup Seperti pada kata Enak, petak, dan sore Secara sekilas pengucapan huruf vokal E berdiakritik tertutup ini Cukup sulit dibedakan dengan huruf vokal E berdiakritik paling terbuka Seperti pada kata ember Ataupun pada kata pendek Sebab perbedaan keduanya itu Itu pada pengucapan E berdiakritik tertutup itu lebih lebar Pembukaan mulutnya daripada E dengan diakritik paling terbuka Yaitu dalam kaedah pelafalan ala tutur manusia Variasi terakhir dalam huruf vokal E yaitu Yaitu huruf vokal yang diatasnya berdiakritik pepet Seperti pada kata Emas, kena, dan tipe Namun teman-teman kita tidak perlu mencantumkan diakritik ini saat menulis Atau jika memang sangat diperlukan Supaya tidak salah pengucapan Sertakanlah dalam keterangan tambahan yang diapit dengan tanda kurung Selanjutnya adalah huruf konsonan Huruf konsonan adalah huruf abjat selain huruf vokal yang sudah kita bahas tadi Yaitu berarti b, c, d, f, sampai z Selain a, i, u, e, dan o tadi Kemudian gabungan huruf konsonan Dalam kaedah bahasa Indonesia kita mengenal 4 gabungan huruf konsonan Yaitu k, h, n, g, atau ng, n, y, atau en, dan s, y Contohnya bisa teman-teman lihat ya di tabel berikut Nah sebagai intermesol lagi nih Perlu teman-teman tahu Ternyata bagi para penutur asing bahasa Indonesia Mengucapkan gabungan huruf ng, ng, atau ng, dan ny, atau en, ny Yang bagi kita itu terasa sangat mudah Atau biasa-biasa saja Untuk mereka yang tidak terbiasa Mengucapkan bahasa Indonesia itu terasa sulit loh Saya pernah punya pengalaman Mengenalkan gabungan konsonan ini Pada penutur bahasa Thailand Dan mereka cukup kesulitan untuk melafalkannya dengan baik Selanjutnya adalah huruf diphtong Huruf diphtong merupakan gabungan huruf vokal Dalam pu-e-b kita mengenal ada 4 diphtong Yaitu diphtong au, ai, oi, dan ei Dalam kaedah eyed kita tidak mengenal diphtong e Jadi diphtong ini merupakan salah satu perubahan Yang ditambahkan di dalam ejaan bahasa Indonesia Contoh masing-masing penggunaannya bisa teman-teman lihat juga di dalam tabel Ingat ya Pengucapan diphtong ai itu seperti huruf a yang diikuti ye Sedangkan diphtong au seperti huruf a diikuti huruf w Kemudian diphtong oi seperti huruf o diikuti huruf ye Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital Ada sejumlah aturan penggunaan huruf kapital Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat Contohnya, kalau kita menemukan sebuah kutipan paragraf seperti berikut Maka setiap awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital Contohnya, apa yang dimaksud dengan tokoh? A dalam kata apa disitu adalah huruf pertama Sehingga dia harus ditulis kapital Begitu juga dengan huruf T pada kata tokoh setelah tanda baca tanya Dan terakhir juga pada huruf S setelah tanda baca titik pada kata setiap Itu yang pertama Aturan kedua, penggunaan huruf kapital digunakan atau dipakai sebagai unsur pertama Unsur nama orang termasuk julukan Contohnya, nama saya Endah Kusumaningrum Setiap kata diawali dengan Setiap kata dalam nama yang dituliskan itu diawali dengan huruf kapital Begitu juga dengan W.G. Rudolf Supratman Atau julukan juga Bisa ditulis menggunakan huruf kapital Jenderal Kancil Dewa Kipas Nah, kalau tadi kita bicara tentang huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama Unsur nama orang termasuk julukan Ada pengecualian Yaitu, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama Nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran Jadi, namanya sudah dibakukan menjadi nama jenis atau bahkan menjadi satuan ukuran Misalnya, nama ikan Mujair Itu kan penemunya adalah Pak Mujair Nah, Mujair di sini bukan lagi nama Bapak Mujair Tetapi jenis ikan tersebut sudah dibakukan menjadi nama ikan Mujair Begitu juga dengan mesin diesel Karena yang menemukannya adalah tokohnya diesel namanya Begitu juga dengan amper dan volt Kemudian, huruf kapital juga tidak dipakai untuk menulis huruf pertama Kata yang bermakna anak dari Seperti bin, binti, boru, dan fan atau huruf pertama kata tugas Contohnya, Abdul Rahman bin Zaini Bin di sini tidak ditulis dengan huruf kapital Begitu juga dengan boru, fan, dan kata tugas ayam jantan dari timur Mutiara dari selatan Itu tidak diawali dengan huruf kapital Aturan penggunaan huruf kapital selanjutnya Yaitu, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung Jadi, kalau teman-teman menemukan contoh dialog di dalam cerpen Itu kalimat langsungnya diawali dengan huruf kapital Contohnya, dalam tanda petik Pagi ini kamu sarapan apa? Tanyaku Atau, orang itu menasihati anaknya Koma Dalam tanda petik Berhati-hatilah nak Selanjutnya, yang keempat Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama Setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan Contohnya, penulisan Islam Al-Quran Tuhan Itu diawali semuanya menggunakan huruf kapital Begitu juga kata gantinya Atau sebutan pengganti untuk Tuhan Yaitu, nyak biasanya Pada contohnya ada di kalimat Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya Jangan lupa dipisahkan dengan tanda penghubung Begitu juga pada contoh selanjutnya Ya Tuhan, bimbinglah hambamu Hambamu disini, mu adalah merujuk pada kata ganti Tuhan Ke jalan yang engkau Engkau juga merujuk pada kata ganti nama Tuhan Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama Unsur nama gelar kehormatan Keturunan Gelar keagamaan Atau gelar akademik yang diikuti nama orang Termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang Contohnya, Sultan Hasanuddin Itu kan gelar kehormatannya adalah Sultan Nabi Ibrahim Atau gelar akademik yang diikuti nama orang Seperti Dr. Mohamed Hatta Hingga gelar akademik yang mengikuti nama orang Seperti Irwansyah Magister Humaniora Atau disingkat M.Hum Selanjutnya, huruf kapital Juga dipakai sebagai huruf pertama Unsur nama gelar kehormatan Gelar keturunan, keagamaan, profesi Serta nama jabatan dan kepangkatan Yang dipakai sebagai sapaan Jadi saat kita menyapa Biasanya ditandai sapaan itu Dijedah atau ditandai dengan tanda baca koma Contohnya, selamat datang yang mulia Semoga berbahagia, sultan Terima kasih kiai Itu nama-nama atau kata sapaannya Harus diawali dengan huruf kapital Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama Unsur nama jabatan dan pangkat Yang diikuti nama orang Atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu Nama instansi atau nama tempat Contohnya, wakil presiden Adam Malik Perdana menteri Nehru Profesor Supomo Dan seterusnya Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa Contohnya, bangsa Indonesia Sukudani, dan bahasa Bali Namun ada catatan pengecualian Yaitu, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa Yang dipakai sebagai bentuk dasar Dari sebuah kata turunan Itu tidak ditulis dengan huruf awal kapital Contohnya, pengindonesiaan Itu kan merupakan kata Indonesia Yang diimbuhi dengan kata peng dan an Sehingga Indonesia di tengah-tengah imbuhan tadi Tidak ditulis dengan awalan i kapital Begitu juga dengan keinggris-inggrisan dan kejawa-jawaan Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama Nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar Atau hari raya keagamaan Contohnya, tahun hijriyah Bulan Agustus Hari Jumat Hari Natal Dan lain sebagainya Selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama Unsur nama peristiwa sejarah Contohnya, konferensi Asia Afrika Atau proklamasi kemerdekaan Indonesia Namun, ada catatan pengecualian Yaitu, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama Tidak diawali dengan huruf kapital Contohnya, ketika kalian akan mengucapkan sebuah kalimat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia Maka, memproklamasikan di sini bukan ditandai sebagai unsur sebuah nama peristiwa sejarah Tapi, sekadar kata biasa Kata proklamasi yang diimbuhi dengan awalan dan akhiran Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dalam nama geografi Seperti Asia Tenggara, Pulau Miangas, Jawa Barat, Danau Toba, Gunung Semeru, Sungai Musi, dan lain-lain Namun, terdapat beberapa pengecualian Yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri Tidak ditulis dengan huruf kapital Contohnya, berlayar ke teluk Mandi di sungai Menyeberangi selat Berenang di danau Kata teluk, sungai, selat, dan danau di sini Tidak perlu ditulis dengan huruf kapital Karena tidak menjelaskan nama geografi yang berupakan nama diri Atau diikuti kejelasan letak geografis Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis Tidak ditulis dengan huruf kapital Seperti jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, dan petai Cina Bali, Bogor, Belanda, dan Cina di sini tidak menjelaskan Atau tidak menerangkan letak geografis Tetapi menerangkan nama jenis Yang ketiga adalah nama yang disertai dengan nama geografi Dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis-jenis lain dalam satu kelompoknya Contohnya, kita mengenal berbagai macam gula Seperti gula jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur Jadi kata gula jawa di sini bukan menunjukkan letak geografis pulau jawa Tetapi dikontraskan lagi dengan contoh yang berikut Karena ini merupakan penjelasan nama geografis Yang disejajarkan dengan kelompoknya Tapi tetap menunjukkan letak geografis Contohnya, dia mengoleksi batik cirbon Artinya batik dari cirbon Batik pekalongan Artinya batik dari pekalongan Dan seterusnya Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata Termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untung Contoh, Republik Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata Termasuk unsur kata ulang sempurna Di dalam judul buku, judul karangan, judul artikel, dan judul makalah Serta nama majalah dan surat kabar Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untung Yang tidak terletak pada posisi awal Contohnya, saya telah membaca buku berjudul gitu ya Dari Ave Maria ke jalan lain ke rumah Tulisan ini dimuat dalam majalah bahasa dan sastra Dia agen surat kabar bernama Sinar Pembangunan Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar Unsur singkatan nama pangkat atau sapaan Contohnya, unsur singkatan nama gelar misalnya SS yang merupakan singkatan dari Sarjana Sastra MA yang merupakan singkatan dari Master of Arts Atau Hajai-Hajai yang merupakan singkatan dari Hajah Atau R-A yang merupakan singkatan dari Raden Ayu Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan Seperti bapak, ibu, kakak, adik Serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan langsung Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan Silakan duduk di kata orang itu Hai kutub buku, sedang membaca apa? Nah, kata bapak, dik, dan kutub buku itu diawali dengan huruf kapital Karena merujuk kepada penyapaan langsung Atau pengacuan secara langsung kepada subjeknya Tapi, ada pengecualian Yaitu Yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau bentuk pengacuan langsung Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita Itu kan seperti sebuah ungkapan biasa Kata bapak dan ibu tidak kemudian merujuk pada penyapaan atau mengacu langsung kepada orangnya Subjeknya Begitu juga dengan semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga Yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awalan kapital Ini merupakan salah satu aturan yang cukup spesial Contohnya, sudahkah Anda tahu? Atau siapa nama Anda? Dimanapun letaknya, kata Anda selalu diawali dengan huruf A kapital Selanjutnya adalah aturan penggunaan huruf miring Atau biasa kita sebut dengan italik Yang pertama, huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku Nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan Termasuk di dalam didaftar pustaka Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan Karya Abdul Mu'is Judul bukunya adalah Salah Asuhan Maka dicetak miring dalam penulisan kalimat tersebut Begitu juga dengan penulisan nama surat kabar Pujangga baru dalam kalimat Majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan Begitu juga dalam penulisan daftar pustaka Pusat bahasa, titik tahun terbit 2011, titik judulnya, judul bukunya Atau judul pustakanya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa Titik edisi keempat, cetakan kedua, titik Jakarta, titik dua, gramedia pustaka utama Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan Atau mengkhususkan huruf bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D Nah, ketika kita ingin menegaskan atau menjelaskan kata abad Di sana, kita boleh mencetaknya dengan kata berhuruf miring Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau dalam bahasa asing Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah garnicia mangostana Atau kalimat, ungkapan bineka tunggal ika dijadikan semboyan negara Indonesia Dua kata tadi, kata asing tadi, itu ditulis menggunakan huruf miring Namun, ada beberapa catatan pengecualian Yang pertama, nama diri seperti nama orang, nama lembaga, atau nama organisasi dalam bahasa asing Atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring Contohnya, kalau kita mau menyebutkan nama Michael Itu kan seperti nama dalam bahasa asing, nama kebarat-baratan Itu tidak ditulis huruf miring karena nama diri Kemudian, dalam naskah tulis tangan atau mesin tik, bukan komputer Bagian yang akan dicetak miring bisa ditandai dengan garis bawah Yang setiap kata itu diputus garis bawahnya Jadi, tidak misalnya bineka tunggal ika akan kita tulis miring Tidak kemudian dari kata bineka sampai ika semuanya di garis bawah jadi satu Bineka garis bawahnya terputus sampai A Tunggal dari T sampai L Ika dari I sampai A Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing Atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia Ditulis juga dengan huruf miring Jadi, kalau kita ingin mengutip kalimat atau kutipan yang lebih panjang teks dalam bahasa asing atau bahasa daerah Seperti bahasa Jawa misalnya, kita kutip secara langsung itu semuanya ditulis dengan huruf miring Terakhir, penulisan huruf tebal Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring Contohnya, huruf deha seperti pada kata ramadhan Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan Jadi, kita sudah menuliskannya menggunakan huruf miring Bisa juga dilengkapi lagi dengan cetak tebal Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan Seperti judul buku, bab, atau subbab Contohnya, saat kita menulis makalah Kita punya bab satu, pendahuluan Nah, subbabnya ada latar belakang Ada tujuan, ada manfaat Dan lain sebagainya Itu masing-masing subbab dan tulisan babnya tadi Juga boleh ditulis dengan cetak tebal Atau huruf tebal untuk mempertegas bagian-bagian dalam makalah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!